Hari Raya Idul Adha merupakan momen suci bagi umat Islam. Perayaan ini menandakan ketahatan Nabi Ibrahim Ma'es. Banyak warga yang berkurban dengan memotong hewan ternak. Namun dibalik kebahagiaan dan kemeriahan, terdapat permasalahan yang sering terabaikan, yakni limbah hewan kurban. Seringkali, limbah hewan kurban seperti tulang, jeroan, dan darah dibuang sembarangan. Hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, mau busuk, dan potensi penyebaran penyakit. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup di Elhak Kota Samarinda mengimbau kepada panitia kurban untuk menanam limbah hewan kurban Idul Adha 1445 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah dan limbah hewan kurban yang berpotensi meningkat selama perayaan Idul Adha, menurut kepala D.L.H. Samarinda, Endang Lian Syah. Imbauan ini perlu disampaikan mengingat banyaknya hewan kurban yang disembeli pada hari raya. Limbah hewan kurban seperti darah, kotoran, dan bagian daging yang tidak terpakai, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan, jelas endang. Endang menambahkan, imbauan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh warga Samarinda. D.L.H. juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Harapannya dengan penanaman limbah hewan kurban ini, pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dan kebersihan lingkungan terjaga tutup endang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.